Intro Halo Sobat Trending Topik 99 Ketua Komisi Aparatur Sibil Negara KSN Agus Bramusimto memastikan bahwa pihaknya tidak pernah melontarkan pernyataan apapun berkaitan dengan laporan yang disampaikan pihak Gerakan Anti Radikalisme Gar ITB terkait Pak Din Samsudin Sebelumnya Gar ITB melaporkan mantan ketomom BP Muhammadiyah Din Samsudin kepada pihak KSN laporan berkaitan dengan dugaan din yang terlibat tindak radikalisme dan pelanggaran ASN Tetapi tidak ada pernyataan apapun dari KSN terkait adanya pelanggaran radikalisme tersebut Ujar Agus saat dipungi Senin 15 Februari 2021 Agus menyebut pihaknya tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran yang dituduhkan pihak Ger ITB terhadap Pak Din Samsudin Penelian itu kata Agus dilakukan KSN terhadap laporan pihak Ger ITB yang sebelumnya telah diterima oleh KSN Belum ada bukti apapun terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut Ucap Agus Sebagai proses tindak lanjut laporan ini Agus menyatakan Bahwa pihaknya memilih untuk tidak memberikan rekomendasi apapun berkaitan dengan laporan pihak Ger ITB tersebut Agus menuturkan bahwa pihaknya memilih untuk hanya meneruskan laporan Ger ITB tersebut Sebagai bentuk pelayanan masyarakat reguler yang dilakukan oleh KSN Kami meneruskan laporan kepada Satgas Radikalisme dan Kemenak Diteruskan ke Satgas karena terkait laporan dugaan radikalisme dari Ger ITB Kata Agus Satgas Penanganan Radikalisme ASN Diketuai oleh Menkominfo John G. Pelate Sedang Kemenak menaungi perguruan tinggi Islam negeri termasuk UIN Sarif Vitaetullah Jakarta Tempat Pak Din Samsudin tercatat sebagai dosen Ger ITB melaporkan Din ke KSN lantaran mengaku telah mencermati sikap, pernyataan hingga sepak terjan Din Samsudin selama setahun terakhir Atas dasar itu, Ger ITB menilai Din Samsudin melakukan pelanggaran yang subtansial Atas norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN Dan atau pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil Salah satu kutipan langsung tersebut berbunyi bahwa Din Samsudin cenderung berkarakter radikal Yang tercemin dari nada provokatif dari pernyataan-pernyataan Yang menyeratkan ajakan kepada masyarakat, kepada umat Islam Indonesia Untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintahan NKRI yang sah Itu kata dari Ger ITB Nah itulah teman-teman pernyataan dari Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KSN Agus Pramusinto yang memastikan bahwa biaknya Tidak pernah melontarkan pernyataan apapun berkaitan dengan laporan yang disampaikan oleh biak Ger ITB terkait Pak Din Samsudin Nah sekarang bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan sukses selalu Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara KSN